Ya pemirsa kita ke informasi selanjutnya operasi penumpasan teroris sebesar-besaran terus dilancarkan oleh pemerintah Filipina namun jumlah militan di Filipina Selatan tidak berkurang bahkan pemimpin yang baru bermunculan dari berbagai faksi kelompok separatis lalu mengapa kondisi ini harus diwaspadai oleh Indonesia dan berikut laporannya untuk Anda Tidak seperti kebanyakan kelompok teroris di dunia, militan ISIS di Selatan Filipina tidak pernah kekurangan pemimpin Pada tahun 2017, saat operasi penumpasan teroris terbesar dilancarkan oleh militer Filipina di Selatan Marawi sejumlah militan asing dan anggota ISIS setempat tewas Di antaranya Isnilon-Hapilon, pemimpin kelompok Abu Sayyaf Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict Sidney Jones mengatakan banyak pihak meyakini Isnilon adalah pemimpin ISIS pertama di Filipina Selatan Dan setelah Marawi dibebaskan oleh tentara Filipina lima komponen itu seperti pulang ke daerah masing-masing Tetapi dengan persetujuan bahwa mereka akan melanjutkan perjuangan hanya bukan sebagai organisasi yang terstruktur tapi lebih seperti komponen-komponen otonom Kelompok-kelompok militan aktif berdiam di wilayah Holo, Basilan, Lanao del Sur, dan Magin Danau Kini pengganti hapilon telah muncul, yaitu Hatip Hajan Sawaja'an yang kini disebut-sebut sebagai amir baru kelompok Abu Sayyaf Media menyebutkan Sawaja'an sebagai otak dibalik ledakan bom bunuh diri di gereja Katolik Roma di Holo, Sulu pada 27 Januari lalu Peristiwa ini menewaskan 23 orang dan ratusan lainnya luka-luka Bahwa sekitar bulan Juli atau satu bulan sebelumnya ada satu rapat di Holo, di tempat sewaja'an untuk memilih amir baru dan ada beberapa calon tapi karena orang dari sewaja'an lebih besar lebih banyak daripada yang lain dan juga karena orang di Basilan sudah menerima pemimpinan sewaja'an dia dipilih melalui surah untuk menjadi amir Latar belakang sewaja'an sendiri tidak jelas selain ledakan di Holo, dia pernah terlibat dalam peristiwa bom bunuh diri di dekat Basilan pada Juli 2018 Penyebutan dua orang WNI sebagai pelaku ledakan bom bunuh diri di Holo, Sulu, Januari silam menghentak pihak keamanan Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Tetapi Menteri Luar Negeri Reto Marsudi menolak pernyataan pihak keamanan Filipina lantaran tidak ada bukti-bukti forensik dari kepolisian dan rumah sakit atau bukti-bukti identitas yang mampu menguatkan tudingan itu tudingan terlalu cepat seputar keterlibatan WNI tak lama disusul dengan ditetapkannya para tersangka Menurut Sydney, kekecewaan juga muncul di kalangan muda penyidik polisi di Filipina Contoh saja dengan cepatnya pejabat tinggi bilang bahwa sudah selesai case closed, holobombing sudah diselesaikan padahal tidak begitu dan itu yang bikin orang profesional muda yang ada di Filipina agak besar Sementara itu jaringan militan Indonesia bukannya tidak berhubungan sama sekali dengan kelompok teror di Indonesia Kelompok Santoso di Poso misalnya Meski demikian, Jones menilai kondisi keamanan di Indonesia saat ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Filipina Kelompok imigrasi atau pejabat-pejabat imigrasi harus diperkuatkan di sini supaya orang yang ingin ke Filipina untuk beli senjata atau mau pulang dari Filipina dengan senjata bisa dicegak Gangguan ekstremisme dan terorisme dapat ditangani dengan profesional oleh kepolisian dan militer Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!